Intro Welcome back to my channel guys Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berita dari Liga 1 Indonesia Ya kan nih, gelandang muda Persija Jakarta, Braif Fatari mengaku makin percaya diri menatap Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 Setelah menutaskan tugasnya bersama timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air dan juga luar negeri Ya guys, dia pun sudah bergabung dengan latihan skuad macan kemayoran sejak awal minggu kemarin Dia pun cukup bersemangat melahap semua menu latihan yang diberikan oleh pelatihannya Angelo Alisio Sebelumnya, Braif menjadi satu dari dua pemain macan kemayoran yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Pemain lain yang juga ikut dipanggil adalah penyerang Osvaldo Hai Menurutnya, pengalaman di timnas Indonesia dapat membantu dirinya menampilkan permainan terbaik Bershidha Jakarta pada Liga 1 2021-2022 Selama bergabung dengan skuad Garuda Dia mengaku dapat cukup banyak pelajar yang penting untuk membantunya jadi permainan lebih baik Kot Sintayong telah mengajarkan banyak hal kepada saya dan pemain lain Ujarnya seperti dilansir dari laman resmi Liga Indonesia Salah satu pesan yang paling diingatnya dari pelatih Korea tersebut adalah pentingnya kekuatan mental untuk meraih kesuksesan Serta kerja keras dan kerelaan berkorban bagi tim Soal mental Kot Sintayong sangat degas Beliau selalu mengatakan bahwa lelah harus dilawan Saya selalu memegang wejangan tersebut sampai sekarang Semoga saya dapat memberikan prestasi bagi Pershidha Jakarta Kata dia Penampilan geladang muda itu bersama skuad macan kemayoran Memang harus menunjukkan grafik yang cukup baik Pada turnamen Pramusim Piala Menpora 2021 lalu Dia memiliki peran cukup besar untuk merangkuh trofi juara Pada kompetisi resmi nanti Dia pun diharapkan dapat jadi tulang punggung tim Apalagi tim ibu kota itu baru saja melepas geladang naturalisasi makhluk So guys setelah menonton berita tadi sampai selesai mengenai Brave Latari Bagaimana tanggapan kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih.